Kenapa aktivitas aljima' yang dilakukan di waktu pagi durasinya bisa lebih lama? Apa rahasianya dan apa misterinya? Kemudian kabar selanjutnya adalah kabar yang baik bagi suami. Suami yang gampang tegang, ia memiliki ketegangan yang luar biasa, ternyata obatnya gampang. Obatnya adalah melakukan yang enak-enak, yaitu melakukan aktivitas aljima'. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian selengkapnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, kenapa aktivitas aljima' di waktu pagi durasinya bisa lebih lama, bahkan dianjurkan agar dilakukan di waktu pagi, di waktu subuh. Kemudian yang kedua adalah obat enak. Cara enak untuk mengatasi, meminimalisir, mempersedikit ketegangan yang dialami oleh sebagian manusia. Apa itu? Mari kita simak kajian selengkapnya. Di antara beberapa manfaat dan beberapa keistimewaan melakukan jima' di waktu pagi, mayali berikut ini. Satu, al-husul alal mut'ati. Mendapatkan kenikmatan atau keenakan liat walifatrati memkinin pada durasi yang memungkinkan untuk lebih lama. Kenapa kok sedemikian, wadhali keadapun hal itu li'anna mustawayati hormonil istrujin? Karena sesungguhnya tingkat hormon estrogen. Watistosteron dan hormon testosteron takunu fi dhirwatiha' Ia berada pada puncaknya, ia berada pada klimaksnya, khilalah hadhal wakti ketika berada di waktu ini, di waktu pagi. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, irtifa'u mustawayati taqati liyakadhatin. Yaitu meningkatnya tingkat energi, tenaga, liyakadhatin untuk bangkit. Wadhalika, hal itu terjadi li'anna hormonal kortizul. Karena sesungguhnya hormon kortizul, yakunu fi'a'la mustawayatihi, berada pada puncaknya. Jadi poin yang kedua ini, tingkat tenaga, energi untuk bangkit ini lebih meningkat. Karena hormon kortizul ketika itu berada pada puncaknya. Kemudian yang berikutnya, Hubungan atau keintiman bersama pasangan itu sedang meningkat. Kemudian hubungan ini juga sedang menguat. Kok bisa? Bisa babi ifarazi hormonil hubbil oksitosin. Karena di situ sedang mencairnya, sedang mengalirnya hormon cinta atau hormon cinta yang dikenal dengan hormon oksitosin. Itu manfaat yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Jima yang dilakukan di waktu pagi dapat membakar kalori. Wa'atibaruhu bimathabati mumarasati tamarin sabahiyah. Dan Jima yang dilakukan di waktu pagi dianggap sebagai latihan atau praktik untuk melakukan olahraga di waktu pagi. Latihan-latihan otot di waktu pagi. Hai suyahriku al-jinsu Dimana hubungan seksual yang dilakukan di waktu pagi dapat membakar hawalai khomsi sa'aratin harariyah fiddaqiqo. Dalam satu menit saja, ia dapat membakar lima kalori. Ini termasuk salah satu alasan dan misteri kenapa Jima di waktu pagi itu menjadikan durasi lebih lama. Dan selain daripada itu, ada banyak manfaat meningkatkan keintiman dan bisa membakar kalori. Pembahasan yang kedua adalah membahas cara konkret, cara enak-enak untuk memperkecil, mempersedikit, meminimalisir ketegangan yang terjadi pada sebagian kita. Dengan apa itu? Mari kita lanjutkan. Minal ma'rufi termasuk sesuatu yang sudah dikenal, sudah diketahui, annalil jima'i bahwasannya al-jima'i memiliki takthiran pengaruh, ijabian secara positif, alat tawatturi terhadap ketegangan. Yang mana al-jima'i ini dapat meminimalisir ketegangan itu dan membantumu dalam mengobati ketegangan. Dan akan membantumu dalam mengobati keteganganmu. Hal ini juga berlaku pada melakukan al-jima'i di waktu pagi, di waktu subuh. Wajadat telah menemukan dirosatun penelitian, dirosatun ilmiyatun penelitian ilmiah. Nusyirat yang dipublis fi ami al-fein wa asyrah pada tahun 2010. Annal inkhirata fi ayyina syatin. Bahwasannya masuk dalam kegiatan apapun. Nasyatin hamimiyin kegiatan intim. Sobahan di waktu subuh, di waktu pagi. Ya'malu bekerja alat taklili untuk meminimalisir min mustawayati hormonit tawattur. Dari tingkatan hormon ketegangan fil jismi pada tubuh. Watahsini mizajika. Dan membenahi, memperbaiki suasana hatimu lil husuli untuk mendapatkan ala yaumin jayyidin hari yang baik. Ada satu penelitian ilmiah yang telah disebarkan, telah dipublis pada tahun 2010. Bahwasannya masuk dalam kegiatan intim apapun. Dan itu dilakukan di waktu pagi. Ini bekerja untuk meminimalisir, memperkecil tingkat hormon ketegangan yang ada pada tubuh. Dan hal ini juga dapat membenahi mood atau suasana hati agar mendapatkan hari yang baik, hari yang ceria dan penuh dengan kebahagiaan. Pengen durasinya lebih lama, lakukan di waktu pagi atau di waktu subuh. Pengen lebih nikmat, lebih baik, bisa meminimalisir ketegangan, ya lakukan di waktu pagi. Sungguh rugi kalau kaum suami dan kaum istri ketika mereka tidak bisa memanfaatkan waktu terbaik untuk melakukan aktivitas aljimah. Karena waktu yang tepat akan memberikan manfaat yang lebih hebat daripada biasanya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon tetap berfikiran positif. Tidak usah negatif thinking. Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Untuk kajian yang lain, bisa disimak pada kajian-kajian sebelumnya melalui channel ini.